Dua anggota komplotan spesialis pencuri vila wisatawan asing di Ringkus Kepolisian Daerah Polda Bali, Senin kemarin. Dalam aksinya, komplotan anggota pencuri ini berhasil menguras uang tunai dan perhiasan senilai ratusan juta. Dua tersangka berinsial DF dan AI ini dibekuk petugas Direkturat Resurs Kriminal Umum Polda Bali di kampung halaman mereka Makassar, Sulawesi Selatan 5 Agustus lalu. Penangkapan ini berawal dari laporan tiga wisatawan asing asal Rusia dan Belanda yang vilanya disatroni kawanan pencuri. Dua tersangka dan dua rekan mereka yang masih buron berhasil menguras uang tunai, perhiasan, hingga perangkat elektronik milik ketiga korban senilai 460 juta rupiah. Dari tangan tersangka, polisi juga menyita barang bukti berupa perhiasan, telepon genggam, laptop, dan kamera DSLR yang belum dijual. Polisi juga mengamankan perlengkapan tersangka yang digunakan saat beraksi di antaranya obeng dan pisau belati. Dari hasil pemeriksaan sementara, komplotan ini tak hanya mencuri di vila, namun juga menjabrat wisatawan asing di sejumlah klub malam kawasan wisata Sanur dan Kuta. Lebih mudah untuk menjadi sasaran ya, karena ada warga negara asing yang meninggalkan rumahnya, rumah sering ditinggal, kemudian juga karena mungkin alasan baru pulang dari tempat hiburan, mungkin karena kewaspadaannya kurang. Komplotan ini sudah melakukan aksi perampokan puluhan kali di Pulau Dewata. Dalam setiap aksinya, komplotan ini menggunakan sepeda motor. Polisi masih berupaya mengejar dua tersangka lainnya yang masih hiburan. Akibat perbuatannya, tersangka diancam pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman tujuh tahun penjara. Muhammad Hasanuddin melaporkan untuk NET.